Menyebut pemilihan kepala daerah yang berlangsung pada November 2024 mendatang bahwa seluruh pesisir selatan tengah melakukan seleksi untuk pengawas kecamatan di kabupaten tersebut Pelaksanaan seleksi dilakukan dengan jalur yakni exciting dan jalur umum Untuk jalur exciting, peserta berasal dari anggota pengawas yang sebelumnya sudah menjabat sebagai pengawas kecamatan pada pemilu 14 Februari 2024 Dari hasil exciting, terdapat 3 kecamatan yang pengawas kecamatannya kembali menjabat pemilu sebelumnya Dari 15 kecamatan di Pesel, diketahui setidaknya terdapat 14 posisi pengawas kecamatan yang masih kosong dan dibuka untuk peserta dari jalur umum Menurut Kordif SDM Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Bawas Luh Pesel jumlah peserta yang mendaftar melalui jalur umum sebanyak 87 orang Para peserta selanjutnya akan mengikuti ujian CAT Kami dari Bawas Luh terkait dengan penerimaan penaslu kecamatan khusus untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024 Pertama tahapan yang kita lalui yaitu tahapan evaluasi bagi penaslu yang namakan assisting Penaslu assisting ini sifatnya evaluasi sekadar menilai kinerja-kerja penaslu yang lama Yang menjabat peluang pemilihan tahun 2024 Ini artinya kita evaluasi dulu Maka kemarin sudah dikulakan dulu keputusan terkait dengan penaslu assisting Maka ada beberapa kecamatan yang dilakukan perhubungan baru Kecuali kecamatan Nengayang, Betapan, dan Silaut Itu yang tidak kena evaluasi Selebihan dari 15 kecamatan, 12 kecamatan kita lakukan perguruan baru Karena di segi perguruan penaslu assisting tidak mencukupi dari yang kita butuhkan Berapa jumlah untuk yang dari umum ini yang butuhkan? Kalau dari umum seluruh pendaptar yang penaslu kecamatan Yang dari umum sebanyak 87 orang Dari 87 itu tersebar dari 12 kecamatan Mulai dari kecamatan Terusan, Bayang, Bayu, Empat Jurai, Sutra, dan Arana Pesisir, Linggo, Pancosual, Airpura, serta Rahul, Dalunang Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Robi Oktora, Padang TV